Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita rakit Honda Suprex 125 kita mulai dari gigi bintangnya ini kita pasang as kecil keduanya di di botol giginya di sini kemudian ini bagian bawah dan ini bagian atasnya seperti ini ada huruf B menghadap menghadap ke atas lalu kita pasang penahan bintangnya di sini ada satu ring kecil di sini di bagian bawahnya seperti ini dan letak pernya seperti ini kita pasang botnya bot 10 terus kita pasang ke sini di sini selamat menikmati lalu bagian tutup bintang baunya baut L menggunakan kuncil 5 kita paskan penahan bintang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian gigi penghubung dari kuruk as ke gigi pempoli disini menggunakan satu as penahan kecil as penahannya kita masukkan penahannya kita paskan kecohkan ini kecohkan yang ini seperti ini kemudian kebagian penahan perengkol ada pipa semacam bos kita pasang dahulu yang lebih pendek lalu perengkol dan penahan perengkol atau penahan as engkol dan yang terakhir kemudian cakar gigi pemindah gigi kita paskan ininya di bagian tengah ini di as kampas kopling ada bus yang lebih pendek kita pasang untuk bagian rumah kampas kopling jangan asal pasang saja disini ada disini ada tanda top ini tanda topnya bulat kecil kita paskan ke titik ini seperti ini seperti ini kita pasang dahulu kampas koplingnya gak apa-apa agar lebih dan nanti gak susah-susah kampas kopling pelat kopling kampas kopling lagi diawali dengan kampas kopling dan diairi pula nanti dengan kampas kopling lagi kampas kopling 4 buah dan pelat kopling 3 buah kemudian tanda titik kita luruskan dengan tanda titik yang ini seperti ini lalu kita pasang seperti ini disini ada satu ring tapi ringnya nanti saja kita bawa dulu kampas koplingnya kemudian kita pasang bagian pair ada 5 pair kita pasang semua terus yang ini seperti ini ini lubang baut ini ini untuk yang 3 ini hanya pair gak pakai baut kemudian kita baut ini buat 10 buat khusus satu lanjut kita pasang jangan lupa ring disini jikalah ringnya lupa bisa-bisa nanti motor ini gak bisa ngopling cara pemasangan harus bersamaan dengan kampas ganda rumah kampas ganda atau lonceng seperti ini kemudian muru yang paling kecil kita pasang dia kemudian sampai jumpa sampai jumpa kita sampai jumpa kemudian sampai jumpa kemudian sampai jumpa dan lanjut kita pasang kampas gandanya kita putar-putar kita tekan terus ring jautnya kita pasang dan ring ochide kita pasang juga ring outside dan ini murunya setelah terpasang murnya kita cautkan ring jautnya ke bagian mur di bagian rumah kampas kubling ada satu laker atau wiring kita bersihkan dulu dari debu-debunya kemudian kita pasang perupak kecilnya untuk bagian perupak kecil jangan sampai lupa karena ini untuk menghalangi kebocoran apabila dan mana kala perupak kecil ini pakai bocor bisa-bisa oli yang menuju kuruk as enggak sampai dan kita pasang ketiga baut kecilnya selamat menikmati kita kencangkan sampai benar-benar kencang dan untuk saringan oli jangan sampai lupa ini kita pasang terus ini kita pasang juga tanda titik kita luruskan dengan gas ini seperti ini kita pasang perkecilnya disini kemudian ini yang ada tonjolan ke bagian dalam menerah ke dalam setelah semua terpasang kita tinggal pasang perupak baru bagian baru tetapi karena ini tidak ganti bagian karena kemarin bagiannya tidak ada saya lem namun pengileman saya skip setelah dilem kita tinggal baut kita pasang tutupnya terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati dan selesai saya tinggal pasang burung sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe like komen wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati